Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bidang untuk masyarakat bersama dengan bidang susi. Nah, kalau dari Bidang susi sendiri melihat kondisi cuaca di Bengkulu akhir-akhir ini, gimana sih Bidang? Apalagi kan sekarang itu lagi fenomenanya panas ya beberapa hari ini ya. Beberapa hari ini panas, panasnya menyenangkan kebanyakan pasiennya di puskesnya saya itu batuk pilek, demam. Nah, gimana cara mengatasi dari cuaca kita sekarang ini? Perbanyak minum, makan buah, masih banyak minum air putih. Banyak-banyak minum air putih ya, berarti batuk pilek sebenarnya ya kondisi seperti sekarang ini ya. Oke, Bidang saya lihat dulu nih informasi perakhiran cuaca yang sudah kami terima dari BMKG di 9 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bengkulu yang mulai berlaku pada hari ini 5 Mei 2023. Kita lihat dulu nih cuplikannya. Mungkin Bidang susi hari ini banyak kegiatan di luar rumah atau mungkin kebanyakan di posyandu? Hari ini ada posyandu kami. Di posyandu ya. Di posyandu ini. Oke, nah biasa kita lihat dulu nih untuk wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan juga Kepahyang. Untuk Kabupaten Rejang Lebong, siang nanti diprediksi akan hujan dengan suhunya 20-31 derajat Celcius. Dan juga untuk di Kabupaten Kepahyang, siang nanti diprediksi juga akan turun hujan dengan suhunya 20-32 derajat Celcius. Nah, untuk masyarakat Rejang Lebong dan juga Kepahyang, harap hati-hati nih kalau misalnya keluar rumah, bawa payung, bawa mantel, jangan lupa ya. Next lagi untuk wilayah selanjutnya kita lihat. Nah, untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan juga Mukomukom. Untuk Bengkulu Utara, siang nanti diprediksi akan hujan dengan suhunya yaitu 23-32 derajat Celcius. Dan juga untuk Kabupaten Moko, diprediksi siang nanti kondisi cuaca berawan dengan suhunya 24-32 derajat Celcius. Next lagi untuk wilayah selanjutnya kita lihat ya, pantauan cuaca di berbagai daerah. Nah, ini untuk Kabupaten Seluma dan juga Kabupaten Lebong. Untuk masyarakat Seluma dan juga Lebong, kabupaten Seluma siang nanti diprediksi akan hujan dengan suhunya 24-32 derajat Celcius. Dan juga untuk Kabupaten Lebong siang nanti diprediksi juga akan turun hujan dengan suhunya yaitu 19-31 derajat Celcius. Kita lihat lagi untuk wilayah selanjutnya. Nah, untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dan juga Kaur nih. Untuk masyarakat Bengkulu Selatan dan juga Kaur, kita lihat dulu nih cuaca di sana siang nanti. Kalau di Bengkulu Selatan siang nanti diprediksi akan hujan sedang dengan suhunya 23-32 derajat Celcius. Dan juga untuk Kabupaten Kaur juga hujan ya, diperkirakan dengan suhunya 22-32 derajat Celcius. Nah, terakhir kita lihat nih untuk wilayah kota Bengkulu dan juga Bengkulu Tengah. Nah, untuk kota Bengkulu siang nanti diprediksi akan berawan dengan suhunya 24-32 derajat Celcius. Dan juga untuk di Kabupaten Bengkulu Tengah juga hujan ya siang nanti diprediksi dengan suhunya 24-32 derajat Celcius. Nah, kalau Bu Bidan sendiri, pernah nggak sih ke daerah-daerah sebagai bidan itu melayani masyarakat di sana? Kalau jadi bidan desa itu sama dengan di kota juga. Semuanya kita bukan tentang persalinan aja. Dia batu pilek, dia kena stroke, tiba-tiba dia meninggal kita itu yang dipanggil sama masyarakat. Begitulah Mbak. Iya, iya. Berarti bukan cuma sekedar proses kesayangannya, kecelakaan, batu pilek, dan juga kondisi lain. Oke, berarti kalau misalnya melihat kondisi dari masyarakat Bengkulu akhir-akhir ini penyakitnya banyak batu pilek ya? Iya, batu pilek. Batu pilek, makanya himbaunya tadi banyak-banyak minum air putih tadi. Ama buah-buahan. Ama buah-buahan. Oke, Bidan Susi kita jendah dulu, nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu Bidan untuk Masyarakat. Pemirsa, kami akan kembali setelah jendah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton!